Kita beralih ke informasi selanjutnya terlebih dahulu, Tribuner Sampai di Jawa Tengah. Prosesi pengambilan air di Sumber Mata Air Taman Soka dilakukan untuk menyambut hut ke-501 Kabupaten Semarang. Kegiatan ini berlokasi di Taman Soka Dusunka, di Lobo, Desa Tegal Waton, Kejamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Pengambilan air ini bertujuan untuk jamasan pusaka di Pendopo, Rumah Dinas Bumatnya Semarang. Saat ini kami sudah tersambung dengan reporter Tribun Jateng, ada Hanes Walda yang akan melaporkan informasi lengkapnya. Silahkan rekan, Hanes. Baik, terima kasih dia. Dapat saya sampaikan bahwa hari Jumat kemarin tanggal 11 bulan Maret 2022, terdapat kegiatan prosesi pengambilan air di Sumber Mata Air Taman Soka untuk menyambut hari jadi atau hut ke-501 Kabupaten Semarang ke-501. Kegiatan ini berlokasi di Taman Soka Dusunka, di Lobo, Desa Tegal Waton, Kejamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Menurut Kecamatan Tengaran, Dewan Tolaksono, prosesi ini untuk menyambut hut Kabupaten Semarang ke-501. Kita laksanakan kegiatan pengambilan air perwitas hari atau air bersih yang paling inti di Taman Soka. Dalam pengambilan air ini, setiap tahun berbeda tempatnya dengan tujuan mempromosikan desa tersebut. Pengambilan air di setiap tahun berbeda tempatnya. Kita dapat mempromosikan potensi yang dimiliki masing-masing desa. Pengambilan air ini bertujuan untuk jamasan pusaka, penyambutan hut Kabupaten Semarang yang berlokasi di Pendopo, Kabupaten Semarang. Jamasan pusaka ini yakni tradisi rutin memandikan pusaka. Dalam kegiatan ini, ada penebaran ikan, penanaman pohon, serta penerbangan burung yang bertujuan untuk melestarikan alam. Nah, prinsipnya kita ingin melestarikan alam yang ada, jadi kita tidak mengambil airnya. Tetapi juga dengan cara seperti penebaran pipipikan, penanaman pohon, serta penerbangan burung. Nah, sementara itu, Kepala Desa Tegalwaton Tri Kuryanto mengingatkan dengan mengambil air jamasan di Taman Soka, mendapat banyak manfaat. Semoga dalam kegiatan ini dapat bermanfaat bagi desa, dusun, serta warga Kabupaten Semarang. Kepala Desa Tegalwaton juga berharap untuk wilayah Kabupaten Semarang menjadi lebih maju. Masyarakat Kabupaten Semarang semoga tantram ayam gemah ripah loh jinawi. Demikian dia. Baik, terima kasih Rekan Hanes. Dan berikut Tribuners kami tampilkan keterangan dari Kepala Desa Tegalwaton Tri Wuryanto selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Tegalwaton. Alhamdulillah, sore ini saya atau kami warga Desa Tegalwaton mendapatkan kerumatan untuk ditunjuk dalam rangka menyiapkan air jamasan dari Taman Soka di wilayah kami yang digunakan untuk jamasan usaha di Kabupaten dalam rangka ulang tahun yang ke-501. Hari ulang tahun Kabupaten Semarang yang ke-501. Harapan kami dengan setitik air yang diambil ini semoga bermanfaat. Bermanfaat bagi desa kami, dusun kami, bahkan masyarakat seluruh Kabupaten Semarang. Semoga Kabupaten Semarang ini menjadi Kabupaten yang sangat maju, dikenal. Kemudian masyarakatnya tantram ayam gemah ripah loh jinawi, kertor titi tantram raharjo, termasuk saya mendoakan dari Pak Bupati sampai ke bawah termasuk PRT, pemangkup-pemangkup wilayah di Kabupaten Semarang diberikan kekuatan lahir batin sehingga bisa melaksanakan tugas dalam rangka mengemban aman rakyat sehingga bisa bekerja dengan spek-peknya selalu dalam lindungan Tuhan yang membesar dan selalu mendapatkan kemudahan semoga Kabupaten Semarang dengan adanya ritual. Pertahap ini kami mendoakan agar Kabupaten Semarang ini menjadi subur makmur dari segala lapisan masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!